Selamat menikmati Selamat menikmati Oke apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar Amin Oke kesempatan kali ini kita akan editing jeruk-jeruk Yang menggunakan aplikasi Capcut ya Disini kita menggunakan DJ Panganam Berjauh ya Oke kita menggunakan DJ Panganam Berjauh Terlalu sadis kata tonton ya Yang lagi viral juga Dan pastikan teman-teman sudah siap untuk fotonya Disini kita akan editing secara cepat ya Dan khusus buat teman-teman pemula saja Yang tentunya ingin editing secara cepat di aplikasi Capcut ya Yang mana disini kita bisa menggunakan template dan tanpa watermark ya Ataupun tanpa logo dari aplikasi Capcutnya Nah untuk cara menghilangkan logo dari aplikasi Capcutnya Teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir Nah oke disini kita langsung saja masuk ke dalam menu pencarian Kemudian teman-teman bisa ketikkan saja dengan kata kunci Yaitu Panganam sadis kata ya Nah seperti ini Jadi ini tuh DJ Panganam Tetapi ada versi sambungan dari DJ terlalu sadis kata teman-teman ya Dan disini admin akan pilih di posisi yang kedua Pastikan teman-teman sudah siap untuk fotonya Disini bisa kita cek jeda-keduknya terlebih dahulu teman-teman Terima kasih telah menonton Oke baik jadi untuk selanjutnya tinggal kita klik saja di bagian gunakan template Kemudian kita masukkan saja Foto yang sudah kita siapkan Kita masuk ke bagian menu foto Nah untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saja bagian foto yang ingin teman-teman gunakan Nah disini admin akan gunakan foto yang ini Caranya tinggal kita klik saja seperti ini sampai menu pertinjau muncul ya Dan ketika menu pertinjau sudah muncul Artinya sudah pas disini tinggal kita klik saja seperti ini Oke untuk hasilnya akan langsung jadi Dan disini masih ada logo dari aplikasi caputnya Nanti bisa kita hilangkan Disini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya teman-teman Oke jadi hasilnya agak sedikit macet tetapi ketika sudah kita simpan tidak lagi Caranya untuk menghilangkan logo dari aplikasi caputnya Ada dua cara yang pertama disini kita klik saja bagian export Selanjutnya kita pilih di bagian export tanpa tanda air Kemudian trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100% Kita langsung klik saja bagian tombol home ataupun tombol keluar Yang mana ini trik agar videonya tanpa logo dari aplikasi caputnya ya teman-teman Dan agar kita tidak dialihkan langsung ke tiktok ya Jika kita dialihkan langsung ke tiktok nanti watermarknya akan tetap ada Nah makanya disini ketika hampir mencapai 100% Teman-teman bisa klik saja bagian tombol home ataupun tombol menu keluar Oke dan nanti bisa kita cek untuk hasilnya di dalam video kita ya Oke kita langsung keluar seperti ini Otomatis untuk hasilnya sudah jadi dan sudah masuk Disini bisa kita cek ya Dan sudah tanpa logo dari aplikasi caputnya Disini bisa kita cek untuk hasilnya Terima kasih telah menonton Pagi baik diri untuk selanjutnya untuk uploadnya ke tiktok Teman-teman bisa melalui beranda luar tiktok ya Disini kita langsung saja masuk ke tiktoknya Oke kemudian trik agar video kita juga banyak view-nya Yaitu kita bisa menggunakan musik yang lagi viral Seperti ini mencapai 575 ribu Caranya tinggal kita klik saja bagian musiknya Selanjutnya tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi Oke jangan lupa nanti di bagian volume kita kecilkan Karena disini kita menggunakan musik yang berbeda ya Jadi di bagian volume yang harus kita kecilkan ada di posisi yang kedua Oke kemudian kita klik saja bagian berikutnya Jangan lupa juga buat hashtagnya Atau hashtagnya teman-teman bisa pilih yang berlogo biru ya Jadi yang berlogo biru ini yang lagi viral Kemudian jika ada playlist silahkan tambahkan playlist Kemudian kita posting saja seperti ini Oke jadi seperti itu teman-teman triknya agar video tonton banyak view-nya ya Nah oke ya sebagai salah satu contoh ya Yang kedua sudah mencapai sekitar seribu ya Jadi real ya tanpa promosi cukup mengikuti Musik yang lagi viral dan hashtag yang lagi trending saja Ketika kita menggunakan musik yang berbeda Pastikan di bagian volume teman-teman bisa kecilkan ya Oke jadi disini tinggal kita tunggu saja untuk hasilnya Ini sudah jadi untuk hasilnya dan disini bisa kita cek teman-teman Terima kasih telah menonton Oke ya cukup mudah buat editing jeruk-jeruk yang menggunakan DJ tolong pangan apa jauh X terlalu sadis kata Nah disini trik khusus buat teman-teman yang pemula saja Yang ingin editing secara cepat di aplikasi capcut Bisa menggunakan trik ini Oke semoga bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Nah oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax